Pegelaran O2SN Jenjang Sekolah Dasar tahun 2024 di Kota Jambi resmi dimulai. Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi dan mengharumkan nama Kota Jambi. Dinas Pendidikan Kota Jambi gelar Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN Jenjang Sekolah Dasar tahun 2024. Kegiatan diikuti oleh 600 peserta digelar di salah satu sekolah pada hari Sabtu 27 April 2024. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kota Jambi ini bertujuan untuk mengembangkan bakat peserta didik, pembinaan atlet, mengembangkan hidup sehat, serta menjalin solidaritas peserta didik. Hal ini sesuai dengan tema yang diangkat tahun 2024, yakni Merdeka Berprestasi, Talenta Olahraga Menginspirasi. Ada 12 cabang olahraga yang diperlombakan pada ajang O2SN ini, diantaranya pencah silat, karate, bakiak, senam, atletik, sepak bola mini, karambol, tarik tambang, dan lainnya. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi, Ridwan. Ia juga berharap kegiatan dapat berjalan lancar dan melahirkan atlet-atlet baru di Kota Jambi. Yaitu juara 1 O2SN Nasional Tekan Kota Jambi. Ananda Afifah bersekolah di SD Negeri 47 Kota Jambi. Pemenang dari Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tahun 2024 ini, akan dibawa ke tingkat Provinsi dan Nasional. Sehingga mereka bisa mengharumkan nama Kota Jambi. Ini data-datanya kita tuliskan kepada dinas olahraga. Yang nanti secara profesional lebih nanti pengembangan prestasi mereka di dinas pemuda olahraga. Tahun 2023 lalu, Kota Jambi mampu meraih juara umum di tingkat Provinsi. Kemudian Cabang Senam mampu meraih mendali perunggu di tingkat nasional. Joko Teferi Jambi melaporkan.